ini ya teman-teman tampilan nanti teman-teman ketika mendapat undangan KYC ya nanti tampilan pop-upnya seperti ini ya Anda sekarang memenuhi syarat untuk proses KYC disini aplikasi KYC tersedia dalam akses awal serangkaian perintah tertentu Anda telah dipilih untuk mengajukan berifikasi identitas atau KYC disini ya tampilannya seperti ini ulangku teman-teman dan disini karena permintaan yang tinggi serot KYC Anda dijamin hanya untuk 15 menit ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dalam cara mengulas seputar dunia bisnis sharing-sharing bisnis mining crypto currency dan lain-lain untuk menghasilkan cuan secara bersama-sama tentunya dengan caranya gratis di rekan-rekan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya mengenai pay network ya dan disini masih dalam pembahasan mengenai KYC ya teman-teman karena disini mungkin banyak sekali teman-teman yang penasaran ya karena kita harus masih banyak yang penasaran dan menunggu kapan mendapat undangan KYC ya dan disini saya membuka info di grup ya ada pay network Indonesia Community atas nama Putri Apelia ya disini bio memposting masih ada yang dapat undangan KYC nggak sih ini sudah hampir satu bulan dan siapa saja yang sudah lolos dan disini ada beberapa yang berkomentar teman-teman atau mengkomentari postingan ini ya ya ini ada Adi Surya dia langsung berkomentar ini Alhamdulillah tadi saya mendapat undangan ya teman-teman dan disini postingannya ini tanggal 10 April ya teman-teman ini masih hangat sekali ya sudah tanggal 10 April dan disini Adi Surya membalas Alhamdulillah tadi saya mendapat undangan dan disini ada yang membalas anem mantap selamatkan dan kemudian ada Adi Surya lihat dapat undangan KYC di mana bos dan disini beliau membalas lagi ya ini mas bro begitu buka aplikasi langsung tahu kita dapat undangan KYC oh jadi setelah kita membuka aplikasi maka akan otomatis mendapat undangan KYC ya atau mendapat undangan pop up KYC itu teman-teman kemudian ada yang bertanya lagi ini syaratnya apa ya akan dapat undangan KYC apakah harus verifikasi nomor HP dan lain-lain dan disini beliau menjawab gak ada tiba-tiba saja ketika kita buka aplikasi langsung mendapat undangan ya dan disini semoga KYC mengambiliku atau mengambil teman-teman semuanya ya disini seperti yang saya jelaskan ya dalam konten saya sebelumnya bahwa untuk KYC ini bersebat acak ya teman-teman yang harus teman-teman pahami ya dan disini ada bukti bahwa ada juga yang sudah mendapat undangan KYC dan ada yang berhasil KYC teman-teman dan disini ada yang berstatus ini masih menunggu dan juga dan disini ada atas nama Yayat Van Hodes ya ini baru satu bulan minta KYC yang tahunan aja juga yang tahunan juga ada yang belum dapat KYC disini ayah setengah tahun juga belum dapat KYC semua udah terverifikasi udah memenuhi syarat disini artinya teman-teman harus bersabar ya bahwa untuk pioner-pioner yang lama pun juga masih banyak yang belum mendapat undangan teman-teman ini seperti konten saya sebelumnya yang saya jelaskan bahwa untuk KYC ini masih bersifat acak teman-teman jadi tidak bisa menentukan teman-teman yang lama maupun teman-teman yang baru ya ini untuk syaratnya berlaku kepada siapa saja yang beruntung teman-teman disini ada waktu 6 bulan banyak yang sudah dapat KYC dan lolos ini atas nama Endul itu ya ini wakunya 6 bulan dan banyak yang sudah dapat undangan dengan KYC dan lolos ya dan disini ada Marsoni Sasaki ya bertanya kapan selesainnya KYC kalau yang diundang hanya 1 atau 2 orang sehari padahal penggunanya 40 juta ya ini pertanyaan yang bagus dan disini saya mencoba menjawab ya teman-teman untuk teman-teman semuanya ya disini saya mencoba menjawab sesuai pengetahuan saya ya disini untuk KYC sendiri nanti bersifat masif teman-teman ketika yang lolos KYC ini mengajukan diri menjadi validator ya dan semakin banyak validator yang terdaftar maka validator tersebut akan memvalidasi KYC teman-teman semuanya jadi semakin banyak yang lolos KYC dan semakin banyak yang mendaftarkan diri menjadi validator maka otomatis oh slot KYC itu semakin banyak teman-teman misal 1 orang ini ya nanti bisa melakukan KYC setiap hari untuk kepada 10 orang misalnya maka tinggal dikalikan saja teman-teman percepatannya ya misal 1 orang ini bisa setiap hari memvalidasi 10 orang ya tinggal dikalikan kalau 10 orang 100 orang kalau 1000 100 ribu teman-teman kurang lebih seperti itu ya maka semakin banyak pionir-pionir yang lolos KYC dan mengajukan diri menjadi validator semakin cepat untuk proses KYCnya secara masal ya teman-teman atau secara masif ya kurang lebih seperti itu yang harus dipahami ya teman-teman dan disini atas nama tukiran ya ini ada tapi belum masukkan data lagi udah yang kedua karena yang pertama gagal dan disini malah sudah ada yang KYC dua kali ya karena yang pertama gagal ini teman-teman dan disini atas nama ini ya Rahmah Budian Budi Nawawi ya ini barusan saya tadi dapat undangan KYC ini tampilannya seperti ini ya nah ini saya perhatikan kepada teman-teman semuanya ini ya teman-teman tampilan nanti teman-teman ketika mendapat undangan KYC ya nah ini tampilan popupnya seperti ini ya anda sekarang memenuhi syarat untuk proses KYC disini aplikasi KYC tersedia dalam akses awal serangkaian perintah tertentu anda telah dipilih untuk mengajukan perifikasi identitas atau KYC disini ya tampilannya seperti ini ulangku teman-teman dan disini karena permintaan yang tinggi slot KYC anda dijamin hanya untuk 15 menit ke depan anda harus memulai proses dalam waktu 15 menit untuk memanfaatkan slot ini ya ini seperti konten yang saya bahas sebelumnya bahwa ketuk KYC sendiri harus dalam waktu 15 menit ya teman-teman oke teman-teman disini ada adik surya membalas ya ini hati-hati mas awas gagal kemudian ini video langsung membalas ya ini sempat mengulang saat foto selfie karena saya tidak bisa membaca tanpa ada kacamata satu kali gagal selfie diulang minta sama keponakannya ya kemudian baca yang tertera saat foto selfie tadi dan yang kedua baru bisa diterima Alhamdulillah ya dan disini ini ada yang berkomentar lagi ya ini tempatnya dimana mas di klipetir atau di browser ya disini beliau membalas disini ada di beranda aplikasi penetwork untuk KYC nya diarahkan ke aplikasi penetwork ya disini sangat jelas sekali ya bahwa ketika setelah klipetir maka kita akan mendapat undangan seperti tampilan yang sudah saya bahas tadi ya teman-teman seperti itu ya kemudian ini ada yang bertanya lagi tutornya dong bang tadi sore saya juga dapat itu undangan yang ketiga kali tapi saya selalu gagal pas buka mulutnya gimana ya mungkin untuk saudara verat verat verlan ini ya untuk pas buka mulutnya mungkin saudara ini bisa membuka mulut secara lebar ya dan keluarkan lidah teman-teman teman-teman juga bisa berteriak ya karena disini yang saya pahami untuk proses pengambilan video ini tidak diikutkan suara teman-teman jadi hanya proses untuk pengambilan gambar mulutnya saja ya teman-teman kurang lebih seperti itu ya nah disini juga dibalas ya ini sama seperti yang saya mengatakan tadi ya ini selku buka mulut dengan menampakkan lidah dan itu saya lakukan selku terakhir nah disini teman-teman harus dipahami nanti ketika untuk KYC untuk membuka mulut harus disertakan menampakkan lidahnya ya dan rupanya disini saudara verat masih membalas ya iya sudah tapi gagal terus kemudian dibalas lagi ini mengadah wajah sedikit ke atas sehingga nampak rongga mulut dalam dan gigi ini harus agak nganak ya teman-teman agar berhasil ya dan disini gagalan saat selfie ketiga bisa karena pencahayaan kurang sehingga kurang jelas atau saat buka mulut ini dijelaskan oleh saudara Nawawi ya dan disini beliau verat juga membalas bareng pas jelur lidah enggak buang atau buka mulut dulu terus baru jelur lidah ini beliau menjawab lagi ya wajah menengadah ke atas atau nganak sedikit sehingga terlihat rongga mulut bagian dalam dan gigi dan pencahayaan harus terang ya agar tidak pura merongga mulut pada saat rekam dan disini oke ya terima kasih ini semoga lolos KIC-nya ya teman-teman nomor disini yang penting ya ini saudara Nawawi juga menyampaikan ya teman-teman sampai sampai semua pioner lulus KIC semua ya bang masih ada waktu 6 bulan untuk nama inti sesuai dengan KTP ya atau untuk mengganti nama ya teman-teman dan untuk verifikasi Facebook dan email yang sudah karena itu penting untuk membuktikan kita bukan robot ya teman-teman jadi intinya teman-teman yang sudah verifikasi Facebook email dan nama sesuai KTP serta data diri kalian atau data diri teman-teman sesuai KTP maka dipastikan teman-teman akan nolos KIC ya kalau lebih seperti itu ya ya teman-teman sekian dulu konten dari saya semoga bisa mencerahkan teman-teman semua untuk yang belum KIC ya dan untuk teman-teman yang sudah KIC dan nolos KIC mungkin teman-teman juga bisa menghasilkan diri untuk menjadi validator ya ya teman-teman sekian dulu konten dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb